Ini, ini, ini. Saat pembagian daging kurban di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara sempat terjadi saling dorong karena warga ingin mendapatkan daging kurban meski tidak memiliki kupon. Inilah suasana saat panitia berusaha menahan masyarakat yang ingin mendapatkan daging kurban di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Panitia berusaha menahan dorongan masyarakat dari kalangan pemulung yang ingin mendapatkan daging kurban. Panitia Penyembelihan Hewan Kurban DPD-PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara, Ferry Malepe, mengatakan warga yang memasak untuk mendapatkan daging kurban adalah mereka yang tidak memiliki kupon tanda penerima daging kurban. Sebelumnya, Panitia Pemotongan Hewan Kurban DPD-PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara telah membagikan kupon sebanyak 150 kepada pemulung sebagai syarat untuk mendapatkan daging kurban sebanyak 2 kg. Namun, karena banyaknya pemulung yang datang dan tidak memiliki kupon, sehingga Panitia berusaha agar seluruhnya mendapatkan daging kurban dengan cara daging untuk Panitia diserahkan kepada pemulung. Untuk DPD sendiri, itu 3 ekor. Sesuai dengan nomor-nomor PDI, 3. Tapi kader-kader lain, kayak Pak Haji Antor, 13 ekor, khusus di kolok kertara. Terus di DPD sendiri juga, untuk di kolok kertara ini, 3 juga. Kita bentuk Panitia, terus kita bagi kupon. Kita berikan kepada tentukan beca, pakit-pakit miskin. Hanya tadi ini, kupon kan kita sudah bagi 150. Jadi kita utama itu mempunyai kupon dulu. Nah, ini tadi ibu-ibu yang baru datang. Oke, berarti mereka itu kupon di Serasmo, mereka sudah ambil gitu, pak? Sudah, sudah. Berarti stok yang memang dihasil Serasmo itu sudah ada, pak? Sudah terbagi semua. Yang datang-datang sempat saling dorong itu, pak? Memang? Yang dorong itu sempat kami balik. Hanya 10. Yang tidak punya kupon, kita hanya kasih 10. Tahun ini, di Sekretariat DPD-PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara menyembeli hewan korban sebanyak 3 ekor sapi. Dan secara total, penyembeli hewan korban di tingkat DPC-PDIP seprovinsi Sulawesi Tenggara mencapai 51 ekor sapi. Silvia Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.